Intro Saatnya kita sibak sejumlah cerita dari penjuru Nusantara dalam segmen cerita Nusantara dan kali ini ada informasi menarik dari Sulawesi Tengah yang akan dibawakan jurnalis Kompas TV Nana Rahman dari Kompas TV Biro Palu. Nana silahkan dengan cerita anda untuk hari ini. Sifar dan juga Saudara terima kasih saat ini kami melaporkan dari Taman Bumi Yur Palu Sulawesi Tengah untuk cerita Nusantara hari ini. Dan Saudara dari Kota Palu Sulawesi Tengah hari ini kami memiliki tiga sorotan informasi untuk Anda. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Perusahaan daerah air minum Kota Palu Sulawesi Tengah sedang membangun instalasi pengelolaan air versi ke Kunian Tetap yang didiami warga korban gempa tahun 2018 lalu. Instalasi air versi ini akan memenuhi kebutuhan air di lokasi Hunian Tetap para pengungsi dan wilayah sekitarnya. Pasca bencana 28 September 2018 silam, pemerintah telah membangun Hunian Tetap untuk para penyintas yang kehilangan rumah. Namun dalam prosesnya, di Hunian Tetap itu warga masih kesulitan mendapatkan air bersih. Dari pengakuan warga Hunian Tetap, selama ini mereka hanya kebagian tiga sampai empat kali penyaluran air dalam satu pekan. Direktur perusahaan daerah air minum Kota Palu, Alvin, mengakui ketidakseimbangan instalasi air menjadi faktornya. Olehnya, penyaluran air ke Hunian Tetap belum mencapai 24 jam. Nah, jadi IPA kami dibangunkan. IPA sekarang tahap pekerjaan 10 liter per detik. Nah, itu untuk menyuplai nanti HunTap dengan masyarakat. Nah, jadi kami coba menstrategikan bahwa 10 diolah oleh IPA lama, 10 lagi diolah oleh IPA baru. Nah, kemungkinan kami hitung-hitung kemungkinan apabila sudah selesai dikerjakan IPA 10 itu, kemungkinan yang baru ini akan lebih dominan. Karena yang namanya sudah tua kan pasti sudah berkuranglah kontinuitasnya. Jadi, dari segi kualitas kan sudah tidak terlalu ini. Makanya kita menggunakan, ada lebih banyak mungkin nanti menggunakan IPA baru yang akan dibangunkan. Pada prosesnya, PDAM Kota Palu mendapatkan bantuan instalasi pengelolaan air. Instalasi itu kemudian akan dimanfaatkan ke warga di Hunian Tetap Tondo dan warga di sekitarnya. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah